Sepeda motor Yamaha keluaran terbaru, kebanyakan sudah menerapkan teknologi VVA, tapi apa Anda tahu, arti dibalik logo VVA ini, dan apa efeknya pada mesin? VVA merupakan kependekan dari variable valve actuation, menurut Yamaha, VVA akan memaksimalkan kinerja mesin pada putaran atas. Nah, tapi bagaimana VVA bisa melakukan itu? Mari kita bahas dengan detail. VVA pada dasarnya bekerja dengan menerapkan sudut pembukaan katup intake yang bervariasi. Jadi, pada mekanisme katup ada komponen yang bernama poros knock, bentuknya seperti ini. Tonjuran pada poros knock berfungsi untuk mengungkit ocker arm sehingga katup bisa terbuka. Artinya, tonjuran ini menjadi asal-wasal katup bisa terbuka. Nah, bentuk tonjuran ini juga bisa mempengaruhi bagaimana katup terbuka. Misal, kem memiliki profil yang runcing, maka katup akan terbuka lebar namun durasinya singkat. Sementara, kalau kem lebih landai, katup akan terbuka lebih sempit tapi durasinya lebih lama. Masalahnya, ada perbedaan kebutuhan antara putaran rendah dan tinggi pada mesin. Apabila kita pakai kem berprofil rendah, maka mesin masih oke di putaran rendah sampai menengah. Tapi di putaran tinggi, mesin akan kekurangan daya karena udara yang terhisap itu terbatas. Sementara, kalau kita pakai kem berprofil tinggi, tenaga mesin di putaran atas bisa maksimal, tapi di putaran bawah mengalami kelebihan udara. Akibatnya, mesin jadi susah langsung. Nah, teknologi VVA bekerja dengan menggabungkan dua buah kem dengan profil yang berbeda. Kem dengan profil kecil bekerja pada RPM rendah sampai menengah. Sementara kem dengan profil besar bekerja pada RPM tinggi. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Anda bisa melihat animasi ini. Bisa Anda lihat, ada dua intake rocker arm dan satu exhaust rocker arm. Dua intake rocker arm ini terhubung ke kem dengan profil yang berbeda. Sehingga, gerakan rocker arm pun berbeda. Lalu, terdapat pin dan solenoid. Saat RPM rendah sampai menengah, solenoid belum aktif, sehingga katup dioperasikan oleh kem dengan profil rendah. Ketika menyentuh RPM tinggi, solenoid mendorong pin, sehingga membuat intake rocker arm menyatu. Ini membuat katup beroperasi mengikuti kem dengan profil tinggi, sementara kem profil rendah mengambang. Ketika putaran mesin turun, solenoid kembali masuk. Itu membuat pin juga kembali terdorong keluar, sehingga intake rocker arm terpisah dan katup kembali dioperasikan oleh kem dengan profil rendah. Lalu, siapa yang mengoperasikan solenoid? Itu adalah tugas ECU, dibantu dengan sensor RPM mesin. Jadi, VVA itu sebenarnya cukup simpel, karena menggunakan dual intake cam dengan profil berbeda yang bekerja secara bergantian tergantung RPM mesin. Terima kasih telah menonton!